Ini adalah penjelasan tentang mengenal jalan kudusku di dalam konteks Koram Leo. Koram Leo adalah sebuah kondisi kita berhadapan dengan Allah. Ini adalah satu momen yang sangat penting yang harus kita alami senantiasa. Oleh sebab itulah waktu itu Kak Budistion mengkotbahkan dengan Koram Leo sepanjang hari. Banyak ayat dalam firman Tuhan yang mendasari Koram Leo ini yang berbicara tentang Koram Leo. Karena Koram Leo juga bisa berarti di hadapan Allah, di dalam hadirat Allah. Salah satu ayat ini, Masmur 672. Ayat ini sangat terkenal karena sering dipakai untuk doa berkat. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menginari kita dengan wajahnya. Tapi kita mau lihat, ada sebuah kebenaran yang menarik yang kemarin-kemarin saya sempat kirim. Itu untuk link, untuk kita bisa assessment dan juga ada klip penjelasannya. Itu dari Gary Thomas dalam bukunya Sacred Pathways yang menjelaskan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponit Tuhan sesuai keperibadannya. Jadi, setiap kita punya kecenderungan utama. Tapi, bukan berarti kita tidak punya sama sekali kecenderungan yang lain. Tidak. Cuma persentasenya ada yang besar, ada yang kecil. Di dalam buku Sacred Pathways ini, dibagi atas sembilan. Sembilan jalan kudus buat setiap orang untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Intim dengan Allah atau dengan talit. Bisa berkorak Teo secara pribadi. Itu naturalis, indrawi, tradisional, asketis, aktivis, pemerhati, antusias, intelektual, dan kontemplatif. Ini semua penjelasannya ada dalam klip mengenai jalan kudusku. Dan juga kita bisa mengecek kita ada di mana dengan mengisi assessmentnya. Linknya sudah ada itu. Oke, kita akan lihat sekarang. Jadi, ternyata ada sembilan tipe orangnya yang punya jalan kudusnya masing-masing untuk mereka bisa mengalami keintiman dengan Allah. Jadi, masing-masing punya caranya sendiri. Nah, di dalam keintiman dengan Allah inilah yang disebut sebagai kasihlah Tuhan Allahmu dengan segerap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena masing-masing, ya, dengan tipenya mereka itu bisa mencari Tuhan, bertemu Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, ya. Masing-masing punya porsinya. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita itu berkorang Deo atau kita berada di dalam hadiran Allah, kita itu di dalam Allah. Hal yang paling penting, tujuannya adalah untuk kita bisa mengerti dua hal ini paling tidak. Yaitu, apa kehendakmu dan apa pandangannya. Kita semuanya seharusnya pada saat kita sedang punya waktu intim dengan Tuhan, dengan cara kita masing-masing, seharusnya kita membawa hidup kita dan kita bertanya kepada Tuhan. Apa sih kehendakmu Tuhan? Buat apa yang sedang kualami dan apa pandangannya terhadap jalan-jalan yang harus aku lalui. Ini sebenarnya kita sedang memiliki kehidupan yang disebut God-centered life. Kehidupan yang berpusatkan pada Allah. Kita bertanya kepada Allah, supaya kita tidak keluar dari jalan-jalan yang harus aku lalui. Nah, pada saat kita mencari dan ingin tahu kandang Tuhan dan isi hatinya, tentu Allah akan memberitahu isi hatinya kepada kita dengan caranya masing-masing. Itulah sebabnya di dalam Masmur 119 ayat 105, menjelaskan bahwa firman itu yang kita terima sebagai isi hati Allah, saat kita dalam koram itu, itu yang akhirnya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita setiap hari. Sehingga kita akan mengalami seperti yang ditulis dalam Matius 13 ayat 2 ayat 3 ini, bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi maksudnya hanya orang yang ada di dalam hadiran Allah, orang itu, iya itulah yang bisa mendengar firman isi hati Tuhan. Asalkan dia mau bertanya, kalau dia mau bertanya, dia pasti akan mendapatkan jawaban. Kalau dia mendapatkan jawaban dari Tuhan sendiri, roh kudus pasti akan membuat kita bisa mengerti. Kalau kita sudah mendengar dan mengerti, menurut ayat ini, itu pasti berbuah. Hidup kita pasti berbuah, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Buah apa yang paling utama? Yang paling utama adalah buah roh, berkasih dan bersihakan suha cita. Karena setelah buah roh, kita hasilkan dua jiwa baru, nanti akan bersul. Jadi untuk orang-orang ini, kita akan mengalami dan mengerti isi hati Tuhan kalau kita bertanya sesuai dengan jalan kudus kita masing-masing. Yang penting kita perlu usaha. Usaha apa? Usaha untuk kita menyediakan waktu. Waktu buat apa? Waktu buat kita masing-masing sesuai dengan jalan kudusnya. Saya, jalan kudus yang paling tinggi adalah asketis. Yaitu waktu sendiri. Sendiri bersama dengan orang. Artinya berarti saya harus usaha menyediakan waktu. Waktu saya itu tidak diganggu sama yang lain. Saya harus bangun lebih pagi untuk saya punya waktu. Kalau kita adalah pemerhati, ya. Tentu kita itu harus punya waktu. Waktu buat apa? Waktu untuk kita beraksi menolong orang lain. Saat itulah kita bisa datang dengan Tuhan. Kita harus secara kontinu. Jadi ini pertanyaannya. Didiskusikan kemarin di konsernya. Dan ini perlu jadi pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita usahakan secara kontinu setiap hari? Supaya punya waktu. Sehingga kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Bila orang-orang diung siswa dengan jalan kudus kita. Ingat. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa mendengar firman dan mengerti. Hidup kita akan berkuah. Dan itulah artinya kita mengetahkan rencana Tuhan dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita praktekan. Besok minggu. Kita di komsel. Kita akan bahas. Kembali lanjutannya. Begitu bagaimana kita bisa menghindari lubang kejatuhan.